Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Fauzi Nawawi pernah terima dua jahitan di kepala ketika penggambaran. Pelakon Fauzi Nawawi mendedahkan dia pernah mengalami kecederaan di kepala sehingga menerima dua jahitan ketika menjalani penggambaran film Anak Halal. Menurut Fauzi, kecederaan itu juga memberi pengajaran untuk dia lebih berhati-hati kerana melakonkan babak aksi. Bagi saya perkara itu, dana berlaku, saya pun dulu buat aksi lasak jadi tantram. Malah, masa berlakon film Anak Halal pun, kepala saya cedera dan jahitan kerana dihentak pasu bunga. Pasu bunga itu pecah, kacang melekat di kepala saya menerima dua jahitan. Jadi, bagi saya insiden seperti ini sebenarnya mengajar kita supaya lebih berhati-hati kepada gembak. Fauzi berkongsi perkara itu ketika ditemui pada madis pelancaran Cafe Boy Boy yang terletak di Jalan Imbi, Kuala Lumpur pada Jumaat. Dalam pada itu, ekte berkenaan juga turut bersetuju dan kenyataan yang diberikan oleh Datu Fizz Virus yang menyarankan agar para pelakon tidak melakonkan sesebuah babak aksi dengan keterlaluan. Macam komen Datu Fizz Virus itu sebenarnya ada betulnya, jangan berias sangat ketika berlakon kita kena fikir keselamatan kita dulu. Tapi mungkin apa waktu dia komen itu tak kena dan masa yang menyebabkan drama yang salah faham, saya tak salahkan siapa-siapa. Artis itu sendiri kena ambil perhatian dan jaga diri sendiri sebab kita tak ada caruman insurans yang besar hujannya itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.